Pemirsa jalur fungsional Tol Solo Yogyakarta dibuka sejak Sabtu. Dan diharapkan jalur fungsional tersebut dapat mengurai kemacetan saat arus mudik hingga arus balik lebaran. Jalur fungsional Tol Solo Yogyakarta dibuka pada Sabtu 15 April kemarin untuk arus mudik 15 sampai 24 April. Jalur membentang sepanjang 6 km dari gerbang Tol Colomadu hingga Sawit. Waktu operasionalnya jam 6 pagi sampai jam 5 sore. Hanya satu jalur yang digunakan dan hanya untuk mobil kecil atau pribadi. Jalur dilengkapi dengan rambu-rambu petunjuk dan petugas keamanan. Pihak kepolisian juga menyiapkan pos-pos di beberapa titik. Sudah kita buatkan rupa pos terpadu, pos pelayanan, yang berada di daerah Exit Sawit, di Sanggung. Nanti kemudian akan kita berlakukan one way untuk melancarkan arus. Diharapkan jalur fungsional Tol Solo Yogyakarta ini bisa mengurai kemacetan. Tidak hanya untuk mudik, jalur tersebut juga dibuka 25 April sampai 1 Mei untuk arus balik. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Agus Aptono, TV One mengabarkan.